Guna memperhatikan perkembangan kesehatan Balita dan Ibu Hamil, Wali Kota Bandar Lampung, berjanji akan menaikan insentif seluruh kader posyandu kecamatan dan kelurahan. Besaran kenaikan insentif sebesar Rp25.000 per bulan dari Rp225.000 menjadi Rp250.000 per bulan. Kenaikan insentif kader posyandu ini disampaikan pada Rapat Kelompok Kerja Operasional Posyandu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada akhir pekan kemarin. Kenaikan insentif guna mendukung kerja para kader posyandu dalam melayani Balita dan kaum Ibu Hamil di Bandar Lampung agar lebih baik. Oh ini posyandu, dari Rp225.000 jadi Rp250.000 nanti tahun depan. Yang penting kerjanya baik lah, kebersamaan. Tugas mereka kan bagaimana membantu wali kota, bagaimana orang hamil supaya baik, gisinya baik, kemudian itu anak bagaimana gisinya baik, pertumbuhannya baik. Kenaikan insentif kader posyandu mulai efektif pada tahun 2020. Dari data Pem Kota Bandar Lampung mencatat memiliki posyandu sebanyak 740 posyandu yang terdiri dari posyandu mandiri 404 posyandu, purnama 284 posyandu, madia 16 posyandu, dan memiliki sebanyak 3.000 lebih kader posyandu. Jifri Arifin melaporkan.